Intro Shalom Victorious People Selamat pagi, semangat pagi, pagi, pagi Ada satu kata kerja yang begitu penting untuk kita dapat memahaminya pada kerja yang sehat Kata kerja ini memiliki pengertian suatu usaha untuk adanya keberhasilan yang diberikan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan Di dalam lingkungan pekerjaan yang sehat akan tercipta pekerjaan yang sehat Nah pekerjaan yang sehat tentu saja ditentukan oleh people at work, orang-orang yang bekerja di tempat bekerja tersebut Oleh sebab itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, Victorious People, kita perlu untuk bersandar bergantung kepada Tuhan Di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan Victorious People, sehatnya lingkungan di mana kita berada dapat membawa keberhasilan Di dalam keberhasilan itu kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan Victorious People kita adalah pemimpin, paling tidak kita dapat memimpin diri kita sendiri untuk taat kepada Tuhan Sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, kita pimpin diri kita untuk berjalan di dalam purpose-nya Tuhan Berjalan di dalam tujuannya Tuhan Dan ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, Victorious People biarlah kita mengelolahnya dengan maksimal Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan Kita menciptakan lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang memberikan buah yang baik Sederhana untuk membuat lingkungan kerja menjadi sehat melalui kita anak-anak Tuhan Melalui kita anak-anak Tuhan menciptakan lingkungan kerja yang sehat Sehingga ketika kita bekerja di dalam lingkungan kerja yang sehat, kita akan bersama-sama walking together Berjalan bersama-sama, working together, bekerja bersama-sama dan tentu saja kita sukses bersama-sama Kita maju bersama-sama, di dalam kebersamaan kita perlu untuk memperbaiki diri kita Jika ada hal-hal pada diri kita yang sulit untuk menjadi berkembang Oleh sebab itu, menciptakan kerja yang sehat di lingkungan kerja yang sehat Perlu sekali menjadi pribadi yang rendah hati Mengembangkan diri, self-development tentu saja mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi Menjadi pribadi yang lebih bijaksana Menjadi pribadi yang lebih rajin lagi Mengembangkan diri tentu saja adalah hal yang baik, victorious people Ketika kita mengembangkan diri, kita perlu mengembangkan skill kita Kita perlu memperluas wawasan kita Ketika kita memperluas wawasan kita, kita keluar dari suatu kotak di mana kita ada di dalamnya Sehingga saat kita keluar dari kotak tersebut, maka luas selacak rawala kita Untuk mengembangkan diri, untuk lebih baik dan lebih baik lagi, victorious people Ada tugas, jadi kerja yang sehat itu adalah suatu seni Ada tugas, ada tanggung jawab Ada hal-hal yang kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Karena jangan lupa yang memberkati kita, yang memberikan pekerjaan kepada kita adalah Tuhan sendiri Oleh sebab itu kita tidak boleh lupa untuk berharap bersandar kepada Tuhan Kita perlu kerja cerdas, kerja sehat, kerja dengan gembira, kerja dengan suka cita Sehingga lingkungan yang di sekitar kita pun tersalurkan dalam damai sejahtera, dalam suka cita Tuhan Kerja yang sehat banyak diminati oleh banyak orang Bukan hanya saya saja yang menginginkan ada lingkungan yang sehat Saya percaya victorious people pun memiliki minat yang sama Bahwa saya harus berada di lingkungan kerja yang sehat Di lingkungan yang sehat saya bisa berkembang menjadi lebih baik Lagi saya mau berbagi sebuah kisah inspiratif buat victorious people Ada seekor lebah pekerja dan seekor bulung erlang yang sombong Kita tahu di dalam hutan banyak sekali hewan Ada hewan yang saling menolong, ada hewan yang saling memangsa Suatu hari sang lebah pekerja sedang mencari makanan untuk lebah-lebah yang lain Menghirup, menghisap serbuk bunga Dan bertemulah dengan seekor elang, elang yang sombong yang sedang mencari makanan Karena anak-anaknya baru menetas Dan sang elang ini berkata kepada lebah pekerja Hai lebah kecil sedang apa kau disini Dan si lebah menjawab Kami sedang mencari makan Untuk lebah-lebah yang lainnya Lalu si elang yang sombong berkata kepada lebah pekerja Untuk apa? Kamu kan badanmu begitu kecil Untuk apa capek-capek bekerja untuk yang lainnya Kalau kami para elang adalah burung elang yang kuat, burung elang yang tangguh Lalu sang lebah pekerja menjawab demikian Victorious people Karena kami menyadari kami kecil Maka kami perlu bekerja bersama-sama Untuk kami bisa mendapatkan makanan Dan kami makan bersama-sama Lalu sang elang ini menjawab Kepada si lebah pekerja Bahwa itu tidak perlu dilakukan Tetapi pada akhirnya Sang elang ini memahami Bahwa ternyata lebah pekerja ini adalah lebah yang bijaksana Victorious people Kita diciptakan Mempunyai talenta dan karunia yang berbeda-beda Tuhan memberikan kepada saya Kepada Victorious people talenta yang berbeda Karunia yang berbeda Oleh sebab itu mari kita gunakan talenta dan karunia kita Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat Kita menggunakan hubungan-hubungan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Victorious people Pagi hari ini Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Menciptakan lingkungan kerja yang sehat Lingkungan kerja yang memberkati Tetap bersemangat di dalam Tuhan Victorious people Dan saya akan berdoa untuk Victorious people Kita satukan hati dan kita berdoa Bapak hambamu menyerahkan Victorious people ke dalam tangan Tuhan Bapak berkati Victorious people dalam anugerah Tuhan Untuk menjadi semakin lebih baik dan lebih indah lagi di pemandangan mata Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam satu nama Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya kita katakan Amin Selamat berkarya Victorious people Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton